Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Saya Henry Rivaldo. Saya ingin menjelaskan tiga material, yaitu perusahaan software, perusahaan teknologi, dan perusahaan model. Teknik proses pertama adalah struktur yang mempunyai pembangunan untuk pembangunan perusahaan teknologi yang bisa membangun sistem. Teknik proses software mempunyai empat bagian, yaitu spesifikasi software, pembangunan perusahaan teknologi, dan pembangunan perusahaan teknologi. Spesifikasi teknologi adalah sebuah penelitian penelitian, analisis penelitian, spesifikasi teknologi, dan penelitian penelitian. Dengan skopnya, mereka adalah penelitian penelitian, yang bermaksud penelitian 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 secara ausp konta teknologi, fisik, lega, dan pensando Sebuah penelitian 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 penelitian. Lama sekali ada dikumpulkan analisis penelitian 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 penelitian. yang diaktifkan kemungkinan yang mengetahui kemungkinan. Selanjutnya adalah penyelamatan software, yaitu penyelamatan software. Selain itu, penyelamatan software adalah yang memastikan bahwa sistem software berdasarkan spesifikasi dalam setiap skop mereka. Mereka mengetahui, penelamatan, dan test. Selain itu, penyelamatan software. Selain itu, penyelamatan, sehingga ada perubahan software yang sangat cepat berdasarkan pada saat. Selanjutnya, penyelamatan penyelamatan. Penyelamatan penyelamatan adalah perusahaan penyelamatan penyelamatan di mana penyelamatan software проч infosinya, menganjur�pal dan penyelamatan sudah menggambarkan. Penyelamatan 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 di semasa pelanggan dan penggambaran. Penyelamatan penyelamatan. bahawa ia adalah proses interaktif untuk menghubungkan. Jadi pelanggan adalah orang yang menghabiskan duit, dan pengguna dan pengguna adalah orang yang menggunakan pengguna dan pengguna yang menghasilkan sistem, dan pengguna yang menggunakannya. Jadi dalam penggunaan penggunaan, ada bahagian lain yang menyebabkan sistem ketika sesuatu tidak salah. Selanjutnya, penggunaan penggunaan. Dalam penggunaan penggunaan penggunaan, ada penggunaan yang menggunakan metode strategis dan teknik. Pengguna dan strategis terlibat dalam konseptual atau teori dan metode, dan teknik terlibat dalam empiris atau praktis dan pengalaman. Di model, ada mungkin objek seperti UML, diperlukan, diakit, 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 diakit. Kemudian, dalam penggunaan 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 penggunaan, mereka memiliki penggunaan penggunaan yang sama, yaitu metode dan teknik, dan juga memiliki penggunaan yang sama. Yaitu, penggunaan semua untuk menghadiri perlukan perlukan dan penggunaan penggunaan metode dan teknik. Jadi, penggunaan penggunaan adalah kombinasi dari teks dan diagram untuk mengguna pemahaman yang seharusnya untuk menanis sistem, untuk memahami dan menggunakan proyek menggunakan metode SARS dan EGLI, GAD, dan RRD untuk memperbaiki sistem. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.